Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Kita mengenal beberapa istilah pada dunia kura-kura Mulai dari Turtle hingga Tortoise Berbagai pembahasan mengenai Turtle dan Tortoise pun mungkin sudah sering kita dengar Namun, tidak banyak yang tahu tentang Terapin Pasalnya, Terapin ini jarang sekali dibahas dan mungkin bagi sebagian orang cukup asing mendengarnya Padahal, itu juga salah satu kura-kura Jadi, apa itu Terapin? Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya Melansir dari situs resmi Oyster Diving Kata Terapin tersebut sebenarnya berasal dari kata India Alnokwean Yang berarti kura-kura kecil Terapin juga merupakan kura-kura yang menghabiskan waktu di darat dan di air payau yang berawak Ya, kata-kata kuncinya adalah air payau yang berawak Berbeda dengan kura-kura yang pada umumnya menghabiskan waktu di daratan seperti yang dilakukan oleh Tortoise Atau mungkin menghabiskan waktunya di perairan sungai dan danau seperti yang dilakukan oleh Turtle Tidak seperti Turtle dan Tortoise Terapin ini juga hidup di air payau yang berawak Habitatnya tersebut tentu berada di antara wilayah perairan tawar dan perairan laut Yang mana jika kita melihat kura-kura ini secara langsung di habitatnya Tentu akan indah sekali dan memanjakan mata Di dunia ini mungkin ada beberapa jenis terapin yang tidak sengaja kamu sudah mengenalnya Mulai dari Diamond Back Therapin Indian Pound Therapin Sampai Bengal Eye Therapin Uniknya, ternyata ada juga jenis terapin asli Indonesia Yaitu Painted Therapin Painted Therapin yang satu ini cukup unik karena jidatnya berwarna merah diselingi dengan pinggiran hitam Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri Dan ada lagi jenis terapin yang bukan berasal dari Indonesia Tapi cukup terkenal di kalangan penghobi Indonesia Yaitu Diamond Back Therapin Kalau terapin yang satu ini adalah hewan endemik dari Amerika Utara dan bermuda Berbicara soal makanan Sebenarnya di habitatnya, seperti perairan payau tersebut Banyak sekali makanan yang bisa ia pilih Terapin bisa memakan bangkai, ikan kecil, cacing laut, bahkan serangga Mereka cenderung karnivora, tetapi kadang juga memakan tanaman Kalau misalkan kamu merawat terapin Hal yang paling penting adalah ia juga bisa diberi makan pelet Sehingga kalau kamu merasa kerepotan Memberi makan yang lain-lain Pelet bergisi saja sudah cukup sebenarnya Pertanyaannya Ada di mana saja terapin itu? Untuk jenis terapin sendiri sebenarnya tergantung jenisnya Dan itu bisa bermacam-macam Ada yang dari Meksiko, Indonesia, Thailand, Kamboja, Amerika, dan lainnya Kalau menurutmu, mana wilayah penyebaran yang paling banyak terapinnya? Kesimpulannya adalah sebenarnya terapin tidak membentuk unit taksonomi atau klasifikasi sendiri Justru mereka ada yang dari keluarga Geoemi Didae dan Emi Didae Karena kalau kita mengira terapin ini punya klasifikasi sendiri Kita bakal bingung juga nantinya Itulah pembahasan singkat mengenai penjelasan terapin Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya Daaah